Saya akan sampaikan tentang laporan perkembangan kasus konfirmasi positif yang kita dapatkan dari pencatatan sejak tanggal 25 Maret pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.00. Kita lihat ada penambahan kasus konfirmasi positif kurang lebih sebanyak 103 orang sehingga jumlah totalnya menjadi 893. Kalau kita lihat sebarannya memang masih akan didominasi dengan kasus yang kita temukan banyak di DKI. Sementara kita lihat bahwa di Sulawesi Selatan juga terjadi penambahan kasus yang cukup banyak, 14 orang. Ini hendaknya menjadi atensi kita sekalian di dalam konteks untuk mewaspadai ini. Kemudian secara akumulasi juga bahwa sampai dengan hari ini sudah ada 4 lagi penambahan kasus yang sembuh. Oleh karena itu jumlah kasus sembuh ada 35 orang. Kemudian kasus kematian ada penambahan sebanyak 20 kasus sehingga totalnya ada 78 orang. Saudara-saudara sekalian ini yang perlu saya sampaikan di dalam kaitan dengan beberapa informasi. Sekali lagi bahwa kita harus melakukan upaya keras untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Kita harus berupaya keras untuk menjaga yang sehat tetap sehat dan tidak menjadi sakit. Upaya ini hanya bisa dilakukan manakala kita bekerja sama dengan baik. Apabila kita mau untuk menjaga cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun serta saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini menjadi kunci kita untuk keberhasilan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Terima kasih telah menonton!